Bapak sudah jalan ujian sampai ujung? Pilihkan ibu, biasanya sukanya yang mana? Bapaknya katanya ingin dituliskan nama saya, biar bapaknya ingat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berhaba. Bismillah, apa kabar sahabat Gilbi semua, semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT, amin, Allahumma amin. Seperti biasa, untuk semua sahabat yang ingin lihat video ini, jangan lupa ya, harus sudah sholat dan ngaji dulu, karena itu semua wajib dan penting. Ini masih pagi-pagi, jam setengah tujuh, tapi kondisi masih sedikit gelap, karena ini sudah masuk musim dingin di bulan Desember. Nah, ketika Umi Gilbi sedang berjalan, berpapasan dengan satu jemaah laki-laki, beliau sedang kebingungan mencari arah jalan pulang menuju ke hotelnya. Kita kenalan dulu dengan beliau. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak asli dari? Dari Purwodadi. Purwodadi. Ya. Nama Bapak siapa? Pak Suyatman. Pak Suyatman. Tadi Bapak papasan dengan saya langsung nanya ya. Iya. Langsung nanya, Mbak tolong ini saya tersesat katanya ya. Iya, iya, betul. Langsung bilang gitu ya, tanpa saya tanya. Dan aku pas lihat, hotel Bapak ada di, punten Pak, saya lupa. Iya, ini bisa di. Hotel Bapak ada di Almasagren. Almasagren ya. Ini Bapak dari jam berapa tersesat? Mulai saya sudah di jam adik itu, di Kabah tadi. Selat Subuh tadi? Di sana. Di Kabah? Iya. Selat Subuh. Sium Azarawat sudah selesai, sudah selesai. Alhamdulillah. Langsung. Waktu Subuhan, dia selesai. Iya. Dia pulang. Emang Bapak tadi jam berapa ke sini? Jam sini sama rekan-rekan. Berapa orang? Berempat. Sampai di sana situ, putar-putar. Oh, wow. Hilang. Oh, terpisah sama teman. Terpisah teman. Saya itu nekat. Dia kalau enggak belum cium Azarawat, sayang belum merilih hati saya. Jadi Bapak tadi, gara-gara udah cium Azarawat, akhirnya terpisah sama teman? Iya, sudah. Oh, ya Allah. Dia terus ada sulat itu di atas. Sulat Subuh? Oh, ya. Itu sudah selesai. Oh, sudah selesai. Baru nunggu, terus nunggu Sulat Subuh. Dia itu dikabatkan bedanya talang emas gitu. Iya, iya. Bapak sholat di situ? Iya, sembiang itu saya selesai. Saya baru pulang. Iya, kalau belum menjalankan itu, dia belum puas gitu loh. Oh, hati ini belum puas. Belum puas. Penasaran pengen pegang Azarawat, pengen cium Azarawat? Sudah saya cium-cium. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Betul saya nangis sana, orang-orang ikut nangis semua. Ya Allah. Cita-cita di rumah saya. Ya Allah. Ya bisa. Cima. Wah, saya dapat kesana gitu. Oh, Alhamdulillah. Saya itu tidak sekalian sama istri. Bapak sendiri ya numrohnya. Istri ada di kampung. Insya Allah tahun depan istri bisa umroh ya. Bapak sehat panjang umur. Banyak rezekinya. Jadi, Bapak ini tadi berempat. Udah gitu karena Bapak tawaf, lalu Bapak cium Azarawat, lalu Bapak terpisah dengan kawan. Tadi yang orang dua itu sudah. Ya pengen cium Azarawat. Cium lagi. Terdesak-desak itu. Itu kan beda sama hati saya. Iya. Ditutup menyerah kita. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Dia tidak bisa hati saya. Dia kalau belum pulang, dia tidak mencum Azarawat. Saya tidak rela gitu. Seperti saya, keringan saya ini keluar semua. Betul. Ya Allah. Bapak sampai terhimpit-himpit orang besar. Ya Allah. Biar aku tekan, tidak bisa. Ya Allah. Bisa pingsan di situ. Alhamdulillah. Betul. Bapak sampai berserah diri, mau pingsan di situ juga tidak apa-apa. Bapak sampai bilang, Bapak kalau saya mati di situ juga tidak apa-apa. Asal saya bisa cium Azarawat. Begitu saja. Terus sekuat mungkin tenaga dia. Ayo, saya sudah minum Azarawat. Aku ini masih sudah minum Azarawat. Keluar. Yang rekan-rekan yang uang gede-gede itu. Saya masuk saja. Saya sudah. Saya hanya untuk pulang saja. Kalau belakang itu loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat cium Azarawat. Sudah sampai. Saya sudah sampai nangis. Langsung pulang itu. Alhamdulillah. 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 Jadi intinya Bapak sudah bisa cium Azarawat. Bapak cium Azarawat akhirnya cari-cari teman. Teman sudah tidak ada. Tidak ada. Saya ya sudah pasang. Cita-cita saya. Dia kalau tidak akan. Mungkin masa Allah tidak melembihkan saya. Saya sudah seperti itu. Ya maka. Jalan-jalan pasti ada tuh. Dia temui sama kamu kan berarti sudah. Sudah. Iya betul. Sudah guratan Allah. Bapak dapat cium Azarawat. Terus Bapak terpisah dari teman. Bapak kebingungan. Akhirnya Bapak dipertemukan dengan saya. Sama Allah. Pertolongannya selalu ada. Dipermudah gitu ya Pak ya. Amin. Alhamdulillah. Dia tuh seperti itu. Kalau bersayang saya tuh ya. Mana ya saya yang tuju. Itu sudah. Berarti ya Allah. Berserah diri sama Allah. Iya. Bapak dari tadi doa ya Allah. Tunjukkan pertolonganmu gitu. Tuhan melalui aku. Mana tujuanku yang benar. Dari yang saya tuju itu kan. Iya. Iya. Alhamdulillah. Kita itu. Wah enggak ini. Iya. Saya juga sampai sana lho. Bapak udah jalan ujung sampai ujung. Iya. Pulang lagi. Bapak sampai sampai sana jalan kaki. Iya. Masuk. Tingkat yuk. Masya Allah. Tujuan. Tujuan anak Bapak kemana gitu. Iya. Bingung. Saya tuh melihat jam yang ketik itu. Iya. Ini. Ini. Tower jam-jam ini ya. Rambu-rambunya. Kalau. Lihat itu nanti. Karena itu ada. Banyak burung. Banyak burung. Banyak tanah yang melihat itu. Sebelahnya juga. Hotelnya aja ke tempat. Betul dah. Iya. Bapak hotelnya di samping jalan raya. Yaudah sekarang kita pulang yuk. Ayo. Bisa. Yuk. Bisa. Saya antar insya Allah. Canggilan. Sekarang. Iya jalan kaki. Yuk. Kuat Bapak. Mau minum dulu gak? Sudah minum di sana. Minum air jam-jam? Iya. Oke sip. Luar biasa Bapak ini. Semangat. Saya sudah ambil satu botol. Udah? Minumnya sudah sepuasnya. Yes. Betul. Mumpung di sini minum air jam-jam terus ya. Iya. Iya. Betul. Masya Allah. Allahuakbar. Atas kegigihan Bapak. Bapak rela terpisah dari teman demi bisa mencium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya cium Hajar Aswad tercapai. Bapak terpisah lalu sama Allah ditunjukkan bertemu dengan saya. Iya. Jadi pertolongan Allah terus-terusan ada buat Bapak. Iya. Karena apa coba Pak? Bapak itu waktu di Indonesia selalu memudahkan urusan orang. Makanya sama Allah waktu di sini dipermudah juga urusan Bapak. Iya kan? Bapak ini biar bodoh. Nggak sombong. Saya itu disuruh membawa uang. Kas dari masjid. Saya yang bawa kok. Puluhan tahun dia yang mengeruat saya. Betul tuh. Iya. Semua orang jawabannya sama. Aku bodoh sama ketuanya. Enggak. Bapak dibilang sama siapa. Bapak dibilang bodoh sama siapa. Saya sendiri. Oh ya Allah. Saya nggak ngebodoh kok jadikan gitu. Enggak, enggak. Enggak. Tapi yang seperti kamu tuh. Semua pintar. Jujur yang pentingnya Pak. Iya, saya tuh jujur. Iya betul. Kita kesini dulu sebentar ya. Masya Allah Bapaknya. Gak apa-apa ayo bareng sama saya. Sini. Oke. Masya Allah ini Bapaknya semangat luar biasa. Pokoknya ini Bapak orang baik. Udah yakin saya. Kesini dulu. Amin. Sini Pak. Kita kesini dulu sebentar ya. Toko biasa yang sering memikir bisinggah ini. Rame banget Masya Allah. Kita kesini bentar ya. Bapak. Bapaknya di luar lagi. Enggak masuk. Bentar ya. Pas sini Pak. Bapaknya di luar. Pas sini. Kirain ngikutin. Pas sini. Bapak. Bapak pilih tasbeh yang Bapak suka. Pilih. Beliin juga buat ibu di rumah. Ibu sukanya yang kayak gimana. Warna apa ibu sukanya? Iya. Yang penting. Yang penting itu saya sendiri. Pilihkan ibu biasanya sukanya yang mana. Tolong pilihkan untuk ibu aja. Sama Bapak. Ambil aja Pak. Itu yang kayak begitu-begitu perempuan biasanya kalau ini untuk laki-laki nih. Ini yang tiga-tiga. Ini ada yang kecil juga tuh. Untuk ibu ini ya. Belikan saja untuk ibu. Yang mana. Biar ibu senang. Biar ibu bisa ada ke Mekah juga. Bisa punya barangnya di Mekah ya. Pak pilih aja Pak. Bentar ya. Kita pilihin dulu taswih untuk ibu. Bingung ya Pak ya. Bapak mau yang tiga-tiga atau yang seratus. Butirannya. Iya kalau. Jadi yang keamalan dari perempuan itu kan seratus. Seratus. Mau warna apa? Yang laki-laki ini coklat. Black. Laki-laki itu biasanya coklat black kayak gitu. Kalau yang ini yang tiga-tiga. Sok pilih. Itu pink untuk ibu. Ada yang kayak gini tuh. Yuk pilih aja. Boleh itu ambil aja. Warna-warna kalem. Cabut aja Pak. Nih. Ini. Ambil yang tiga-tiganya Pak. Yang tiga-tiganya. Ini yang agak besar ini. Warna apa? Nih nih bagus nih. 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 Buat ibu. Buat ibu beliin. Yang mana ibu biasanya suka warna apa? Iya oke. Pokoknya untuk ibu ya. Iya untuk ibu. Untuk ibu. Hijau. Boleh ambil. Itu tiga-tiga. Ini aja kalau untuk perempuan yang kayak begini. Tapi terserah warnanya. Ungu. Boleh. Apa lagi? Apa lagi? Ini ada untuk ibu yang panjang satu Pak. Yang seratus satu Pak. Warna ini mau. Yang kecil itu seratus yang kecil. Ini seratus kecil. Enggak. Enggak. Yang tengah sama segini loh. Yang gimana? Untuk perempuan yang kecil. Yang ini? Enggak. Yang kecil lagi aja. Yang kecil lagi. Yang ini lebih kecil ini? Boleh pilih aja Bapak. Ini saya juga pilihin gelang nih untuk istrinya Bapak. Bapak istrinya Bapak ini suka gak ya kayak kira-kira? Suka. Warnanya ini? Gak apa-apa. Apa warna lain? Atau warna ini? Ini aja udah ya? Ya bagus. Ya untuk istri Bapak ya? Saya lupa. Oke. Jadinya kita beli ini nih pilihan saya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu suka. Oke kita antri dulu bayar ya. Bapaknya nunggu di luar. Bapak ini harganya tidak seberapa. Tapi ini mudah-mudahan jadi kenang-kenangan untuk Bapak dan untuk Ibu. Salamkan untuk Ibu ya. Saya terima kasih. Amin. Untuk Mbak ini. Semoga amalim Mbak. Amin. Dia bisa-bisa memberi apa-apa. Amin. Kita saling mendoakan ya Pak ya. Semoga Mbak bisa diganti dengan Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Tulusnya ya Pak. Amin. Semoga Mbak bisa. Amin ya Allah. Semoga apa yang dihadapi. Apa yang dijalankan bisa. Amin ya Allah. Semoga Bapak juga sehat panjang umur ya. Yuk Pak kita langsung pulang aja. Kita langsung pulang aja. Bapak mau cari makan nggak? Nggak bisa nanti kalau. Di restoran. Iya itu dia besiapin. Sekuang kalau bisa sampai kenyang. Masanya disuruh. Makan. Kalau makan yang kenyang. Sudah dikasih tahu sih dunia. Iya. Karena kita udah bayar. Tinggal pilih Pak. Loh ya makan apa saja itu. Umpuman cari makan. Pilih yang mana. Tinggal pilih. Bapak bayar itu berapa? Bayar umroh. 32. 32 juta. Berapa hari? Sembilan hari. Sembilan hari. Oke. Mudah-mudahan selamat. Dimanapun Bapak berada ya. Amin. Jadi umroh mabrur. Nanti tahun depan bisa bawa istri umroh. Amin. Mendoakanlah. Iya. Saling mendoakan ya Pak ya. Ini jalanan menuju ke hotelnya Bapak. Alhamdulillah. Saya kalau sudah sampai di sini. Sudah hafal. Sudah hafal. Sudah hafal lewat gerbang ini kan. Pasti nggak ada belok lagi. Ada nanti belok di sana. Bapak di ini kan. Di Semarang itu. Tani katanya ya. Tani. Masya Allah. Saya menegakkan tanaman tadi. Wow. Sudah satu bulan. Panen atau Pak? Baru umur satu bulan. Oh baru umur satu bulan. Salon nanti panennya bagus ya Pak ya. Ya Allah. Aku akan nak keubah-ubah mengabulkan. Amin. Kita saling mendoakan ya. Ini masih lumayan jauh hotelnya Bapak. Sudah sudah sudah. Sampai di sini Mbak. Sedangnya berpisah juga. Saya sudah tahu. Yakin? Sampai sana aja ya. Nanti takutnya Bapak belok ke sana. Bapak sudah sampai sini. Sudah tahu jalannya. Sudah tahu. Sudah ada. Atau itu ada tanah kosong. Iya. Di sana tanah kosong. Nah gitu. Lihatnya itu. Saya yang. Saya ingat-ingat itu. Lihat atas. Iya. Sudah siap. Iya. Aja mudah di sana. Iya. Iya. Ya ini. Iya. Dia itu sudah merasa. Hati itu sudah berpikir. Sudah ingat. Iya. Pasti ingat. Pasti ketemu. Iya. Gitu. Hati itu sudah gitu. Oke. Gak apa-apa kita sampai sana aja. Iya. Alhamdulillah. Ini kita sebentar lagi sampai di hotelnya Bapak. Jadi hotel Almasa Grand itu hotelnya yang ini nih. Yang di depan kita. Alhamdulillah. Sudah mau sampai ya Pak. Iya. Ini hotelnya Bapak. Ini sudah tahu memang. Sudah tahu. Sudah tidak besar lagi. Apakah Mbak punya kartu namanya. Kartu nama saya. Iya. Saya minta. Saya kalau kartu. Kenangan. Oh saya di sana. Tentunya dibantu Mbak ini. Mbak ini gitu. Saya akan bisa. Alhamdulillah. Iya. Kenang-kenangan gitu. Menemati gitu. Sudah gak punya. Kalau kartu nama saya tidak punya. Tapi saya izin. Mau upload video Bapak ke Youtube. Gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa. Video ini disiarkan ke Youtube. Gak apa-apa. Disiarkan di mana? Untuk. Iya. Gak apa-apa. Kalau di rumah bisa. Bisa lihat. Jadi suatu saat. Kalau Bapak sudah pulang dari Mekah. Iya. Nanti Bapak bisa lihat video kebersamaan saya dengan Bapak di Youtube. Jadi izin sama saya di upload. Jadi nanti anak Bapak juga bisa lihat kebersamaan kita. Nah ini saya beritahu. Kalau bisa anak saya kan ya punya HP. Kalau coba. Bagaimana sarannya. Oh. Bisa. Nanti Bapak bilang aja. Umi Gilbi. Umi Gilbi. Umi Gilbi. Iya. Jadi Bapak bilang aja ke anaknya ketemu sama Umi Gilbi gitu. Oh. Iya. Bapak sama saya mau diantar terus sampai sana. Saya kira sudah cukup. Sudah cukup sampai sini. Nah ini dia tidak. Iya. Iya. Kok gak mungkin tidak terlantar lagi ya. Oh. Alhamdulillah. Soalnya Bapak mulai dari sana. Bapaknya udah bilang gini. Udah Mbak sampai sini aja. Kasihnya Mbaknya capek. Udah Mbak sampai sini aja. Kasihnya Mbaknya capek. Alhamdulillah kata Bapaknya udah sampai sini. Cuman sayangnya kan gak tega. Karena Bapaknya sudah memaksa saya untuk sampai sini saja. Karena sudah terlihat hotelnya di sana. Jadi gak apa-apa. Saya lanjut ke sana. Tapi ini tuh Mbak. Saya pengen namamu. Dia itu kalau. Diingat. Tidak ada tulisan itu. Suka lupa. Suka lupa. Bapak bawa pulpen gak? Bawa pulpen gak? Bapaknya katanya pengen ditulisin nama saya. Biar Bapaknya ingat terus. Saya gak ada pulpen. Ada. Oh boleh mah gak? Boleh. Sama nomor telepon saya. Ada itunya kertasnya. Eh itu gak apa-apa itu bekas. Ini masih takutkan. Ini tiket niner. Oh jangan. Jangan. Yang lain. Leputnya terpakai. Maaf ya Pak. Saya gak punya kertas soalnya. Paduan umprah ini gak masalah. Gak apa-apa. Di belakangnya saja ya. Maaf ya. Gak apa-apa. Ya kelihatan yang. Bapak mau nomor telepon saya juga. Iya oke. Oke gak apa-apa. Ini kita tulisin dulu sebentar ya. Nanti makasih. Oke sama-sama Bapak. Nanti Bapak kalau mau telepon ke saya sambung silaturahmi ketika Bapak sudah di Indonesia gak apa-apa. Minta tolong sama anak berarti ya. Karena Bapak gak bisa HP ya. Iya. Sama cucu. Oke Bapak. Bapak sehat selalu dalam rindungan Allah. Semoga umroh berapa jadi umroh mabrur. Anak cucu Bapak sehat. Rezekinya banyak. Kerjaannya lancar. Semoga Ibu juga bisa umroh ya Pak ya. Semoga kita nanti bertemu di surganya Allah. Sebelum dia berbesar. Dia masih mendukungan lagi. Ya ini sudah. Ini maksudnya sudah waktu dia. Tuh juga. Tahu kutat saya. Iya. Ya semoga Tuhan saya tidak membelas. Bisa membelas apa-apa ya Pak. Gak apa-apa Pak. Kita saling mendaahkan saja. Semoga Tuhan membelas. Apa yang dikasih saya. Melimpah. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Amin. Tujuan Mbak. Tujuan ketapa anak kita. Amin. Amin. Ya Allah. Ya Rabbi. Amin. Ya sudah. Kalau gitu saya pamit. Karena Bapak minta saya untuk pergi di sini. Ya. Ini jangan lupa. Bapak yakin kan sudah tahu ya. Yakin. Sudah yakin. Alhamdulillah. Maaf ya Pak ya tidak bersentuhan. Ya. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Dadah. Amin. Nah. Terima kasih sahabat semua. Karena bapaknya sudah mau kembali pulang. Bapak dadah. Tati hati. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat semua. Bapaknya sudah pulang. Dari mulai di sana. Bapaknya bilang. Udah mbak sampai sini. Udah mbak sampai sini. Kasian kali ya. Sayangnya ngos-ngosan. Aduh ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dipertemukan dengan orang baik. Alhamdulillah. Jazakilah khairan khairan untuk semua sahabat yang sudah menemani Umi Gilbi dan Bapak tadi. Semoga video ini bermanfaat. Petik hikmah dari kejadian ini. Bahwasannya. Segala sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin. Teruslah menjadi orang baik kepada siapapun. Umi Gilbi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.